Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tata cara sholat idul fitri sendiri di rumah Sahabat muslim rahimahkullah Sholat idul fitri dilaksanakan pada tanggal 1 syawal Waktunya mulai terbit matahari hingga masuk waktu zuhur Sholat idul fitri dilakukan dua rokaat secara berjamaah Dan terdapat khutbah setelahnya Namun jika terlambat datang atau mengalami halangan lain Boleh dilakukan secara sendiri-sendiri Atau munfarid di rumah daripada tidak sama sekali Secara umum, tata cara sholat idul fitri adalah sebagai berikut Satu, bisa sholat sendiri atau sholat berjamaah Dua, bila berjamaah minimal empat orang Terdiri dari satu imam, tiga jamaah Tiga, khotib bisa salah satu dari jamaah pria Khusus untuk sholat sendirian Maka tidak ada khotib Seperti sholat sunnah dua rokaat pada umumnya Adapun, tata cara sholat idul fitri sendiri di rumah adalah sebagai berikut Satu, rangkaian sholat sama dengan sholat sunnah dua rokaat lainnya Dimulai dari niat hingga salam Dua, rokaat pertama Usai membaca doa iftidah disunahkan takbir lagi sebanyak tujuh kali Di antara setiap takbir dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Kemudian, yang keempat Dilanjutkan membaca surat al-fatihah Surat al-quran Dan gerakan sholat lainnya Lima, ketika rokaat kedua Takbir zawaid disunahkan sebanyak lima kali Di setiap takbir dianjurkan membaca Subhanallah walhamdulillah Wa la ilaha illallah wallahu akbar Dilanjutkan gerakan sholat lainnya Sampai dengan salam Sahabat muslim rahimahumullah Meskipun sholat idul fitri Boleh dilaksanakan sendiri di rumah Namun, jika tidak ada halangan yang Dibolehkan secara syari'i Maka laksanakanlah secara berjamaah Di masjid atau lapangan Demikianlah informasi Mengenai tata cara Sholat idul fitri sendiri di rumah Mudah-mudahan dapat bermanfaat Wallahu alam suhab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!